Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seh Subakir dan Tombak Kiai Panjang serta Tumbal Tanah Jawa. Seh Subakir adalah salah seorang ulama asal Persia yang dikirim kolifah Turki, Usmania, Sultan Muhammad I untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara atau Tanah Jawa. Seh Subakir, Konon adalah seorang ulama besar yang juga menjadi anggota wali Songo periode pertama. Konon dengan kesaktiannya dan Tombak Pusaka Kiai Panjang telah menumbal Tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Seh Subakir diutus ke Tanah Jawa secara khusus untuk menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Karena Seh Subakir ini adalah orang yang ahli dalam merugiah, ekologi, meteorologi, dan geofisika. Berdasarkan babat Tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Seh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam karena dihalangi para jin dan didemit penunggu Tanah Jawa. Lalu, tombak Pusaka Kiai Panjang tersebut ditancapkan tepat di puncak Tidar sebagai penolak balak. Konon, tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lelembut dan bangsa jin yang berdiam di gunung Tidar. Lelembut, setan, siluman, lari tugang langgang menyelamatkan diri. Jin, peri, banas pati, semuanya tak kuat menahan panasnya pancaran kekuatan hawa panas yang dikeluarkan tombak tersebut. Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tombak yang dipasang seks subakir tersebut. Konon, Sabdo Palon, Raja Bangsa Jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak gunung Tidar terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut. Sabdo Palon lalu berhadapan dengan seks subakir. Kemudian, Sabdo Palon menanyakan maksud pemasangan tombak tersebut kepada seks subakir. Sang ulama itu pun menyatakan bahwa maksud dia menancapkan tombak itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa oleh para ulama utusan Sultan Muhammad I. Setelah terjadi perdebatan, mereka lalu mengadu kesaktian. Konon, pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam hingga Sabdo Palon yang juga dikenal sebagai Kismar Badranaya, sang dan yang Tanah Jawa ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Sabdo Palon pun mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di Tanah Jawa. Isi kesepakatan itu antara lain, Sabdo Palon memberi kesempatan kepada seks subakir beserta para ulama yang lainnya untuk menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Akan tetapi, tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian, Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di Tanah Jawa. Dengan kata lain, Raja-Raja Islam, namun dengan catatan, para Raja Islam itu silakan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istihadat dan budaya yang ada. Silakan, kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya. Akan tetapi, biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui oleh sesubakir. Selain di puncak gunung Tidar, sesubakir juga membersihkan beberapa tempat angker di Tanah Jawa yang dikuasai para jin dan makhluk halus lainnya. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak gunung Tidar dengan nama Makam Tombak Kiai Panjang. Dengan adanya tombak sakti itu, maka amanlah gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus. Dalam versi lain disebutkan, konon sesubakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Batu dengan nama Raja Ajikala Cakra tersebut lalu dipasang di tengah-tengah Tanah Jawa yaitu di puncak gunung Tidar Magelang. Karena gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya Tanah Jawa. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicau burung. Tiba-tiba berubah drastis selama tiga hari, tiga malam. Seketika cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hijat api, gunung-gunung bergemurung, tiada henti. Para makhluk halus pun lari tugang-langgang meninggalkan gunung Tidar. Sebagian pengikut Sabdo Palon dari bangsa jin melarikan diri ke timur dan konon hingga sekarang menempati darah gunung Merapi yang masih dipercaya sebagian masyarakat sebagai wilayah yang angker. Bahkan, sebagian lagi anak buah Sabdo Palon ada yang melarikan diri ke alas roban dan ke gunung Serandil. Karena keberhasilan menimbul tanah Jawa, lalu penyebaran Islam oleh mali Songo periode pertama menjadi lancar. Nama Sesu Bakir kemudian menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan pendekar, penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan, serta masyarakat di tanah Jawa ketika itu. Sehingga, mereka terkesan mendewakan sang ulama asal Persia tersebut. Akhirnya, untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Sesu Bakir dan untuk menjaga akidah umat Islam, maka, pada tahun 1462 Masehi, Sesu Bakir pulang ke Persia, Iran. Ini, dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh dan masyarakat kembali kepada tahid yang benar. Selain itu, tugas utama Sesu Bakir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Selanjutnya, setelah Sesu Bakir wafat, posisinya digantikan oleh wali Songo lainnya, yaitu Sunan Kalijaga. Namun, di Gunung Tidarmagelang, ada petilasan makom Sesu Bakir. Tempat ini pun kerap didatangi para berziarah yang ingin melihat tempat tersebut. Bagaimana menurut kalian tentang dua versi cerita ini? Dan sekali lagi, semua cerita yang ada jangan ditelan mentah. Selalu ambil sisi positifnya. Jangan lupa subscribe channel Jawa Dwi Pak ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.